Diatur oleh Allah yang kuasa, semoga cepat dijauhkan dari virus yang meresahkan kita ini. Mari kita satu di dalam doa, kita minta pertolongan, kita berdoa. Selain COVID-19, penjagaan COVID-19, maka pertemuan kita hari ini potong-potong pun di mana? Kita mulai dari yang pertama, lembang kelurahan dulu atau datanya dari lembang dulu, oke. Kita mulai dari lembang yang hari-hari, Mas. Kita akan kegiatan kami pada tanggal 8, kami melakukan... Malah diikuti juga dengan anggota bolsek dengan... Di Kibua Jalan Masuk itu sudah ditutup dengan portal bagi tempat pemeriksaan. Melaporkan tentang pelaksanaan bulaskan di sini, yang kami naik, cuma menampaikan pesan. Kita diam di sana dulu, kita diam di sini supaya putus, ratai. Kami dari koramil 14-14. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pusus Masa dan Malimbong. Setelah kami mendengar dari beberapa lembang dan kelurahan tadi, saya mengapresiasi bahwa kita semua sudah melakukan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kalau bisa semua lembang yang ada, jangan terlalu banyak orang. Tidak melalui aturan bawah, tidak lompos. Supaya jangan terlalu banyak orang, satu-satunya satu hari. Ya, sesuai dengan agenda pertimbunan kami tadi, ada dua. Yang pertama, mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan COVID-19 mulai dari bulan Maret. Yang dihadiri oleh lintas sektor yang terdiri dari Kecamatan Kepala Puskesmas, dua Puskesmas yang ada di Kecamatan Saadan ini, Puskesmas Saadan Melimbong dengan Puskesmas Saadan di Kulambe. Kemudian dari unsur TNI Polri dan seluruh Kepala Lembang Lurah, yang terdiri dari delapan lembang, dua kelurahan yang ada di Kecamatan Saadan. Hasil keputusan rapatnya adalah, kami akan membuat posko Kecamatan yang ada di batas Kecamatan antara Sesian dan Saadan, kemudian antara Lu dan Toraja Utara yang ada di batas Kelurahan dan Lembang Sangkaropi, Saadan Metallo. TNI Polri dan Seluruh Kepala Puskesmas selama ini, baik itu mengenai screening pasien. Jadi yang kami laporkan di sini bahwa sampai saat ini sudah 188 yang sudah terdeteksi, yang kami deteksi dari perantau, dari transmisi lokal, dan itu ada empat yang masuk dalam ODP, tetapi ODP ini sudah selesai semua prosesnya. Jadi yang kami data itu sudah 188 dari semua lembang dan kelurahan dan sudah selesai masa karantinanya, sudah berjumlah 131.